Hai nama buat kalian yang masih kebingungan nih karena sekarang ini adalah tahun 2021 bukan 2010 perlu diperhatikan adalah settingan 12 kali sentuhan pelambung saat makan ikan lalu terdosisnya kurangnya seperti apa lebihnya seperti biasanya yang lebih pusing lagi lebih rumit lagi pasti buat teman-teman yang sering terjadi adalah kasus seperti ini menggunakan essence dipadukan dengan jenis jadi karakter essence itu beda-beda ada yang dapat star di awal untuk lomba enggak perlu lagi akan kita gunakan lalu kita menentukan jenis essence yang akan kita pakai yang akan kita beli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang berjumpa lagi bersama saya Sibala di channel Balatengler saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman angler dimanapun anda berada yang selalu dukung seluruh support terutama buat kalian yang udah subscribe channel ini semua kalian dilipat gandakan pahalanya dimudahkan rezeki nya dan selalu diberikan kesehatan demi kemajuan channel ini dan berkembang cara ini kedepannya buat kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya siapa tahu untuk kedepannya ada video terbaru dari saya yang dapat bermanfaat buat kalian terutama buat kalian para engler yang sedang mencari inspirasi informasi seputar hobi memancing Oke bareng di video kali ini saya tidak akan membuat tutorial umpan ngetes umpan membuat essence of kosan dan lain-lain karena di video saya sebelumnya banyak sekali video-video tutorial umpan sampai tes di kolam harian maupun di kolam lombak buat teman-teman yang baru bergabung yang belum tahu videonya silahkan linknya nanti saya taruh di atas silahkan teman-teman tonton dulu videonya sebelum kalian lanjut video ini oke oke di video kali ini kita sharing saja kita berbagi pengalaman bertukar pengalaman dan kita santai saja kita ngobrol siapa tahu dapat luar banget buat teman-teman di video kali ini kita akan kupas masalah atau tentang essence jadi buat teman-teman yang ingin tahu seputar essence bagaimana cara memilih essence plus essence tangkaran essence dan pokoknya tentang essence silahkan teman-teman tetap standby di video ini jangan dulu pindah channel Oke berbicara masalah essence nah sebenarnya ini adalah pertanyaan yang yang sering ditanyakan kepada saya itu lewat komentar dalam video saya maupun lewat kontak WhatsApp saya yang ditanyakan adalah masalah essence dan rumpan tapi kali ini kita akan bahas dulu masalah essence nah untuk masalah essence ini kita berbicara masalah essence sangat luas sekali sebenarnya sejauh ini tidak ada takaran pasti besaran pasti kita harus memakai berapa aroma biar esennya bagus berapa tetes esennya biar bagus biar hasilnya maksimal sejauh ini belum ada kenapa saya belakang saya bilang belum ada karena tetap aja yang menentukan adalah hasil di lapangan karena berbeda sikon berbeda lokasi otomatis berbeda takaran maupun setelan essence yang kita gunakan nah sebelum melangkah ke essence sebenarnya essence dan umpan itu saling berdampingan ya kita menggunakan essence bagus jika settingan umpan yang kita gunakan masih kurang ya hasilnya pun tidak akan maksimal jadi sebelum kita melangkah ke essence umpan dulu yang harus kita benar-benar setting nah jadi umpan apa bang nih yang cocok dengan essence ini dengan ke takaran ini sebenarnya umpan itu berbicara masalah umpan takaran umpan itu atau bahan dasar umpan yang kita gunakan itu sebenarnya bahan dasarnya enggak jauh berbeda kita membuat SNF umpan jagung umpan putih umpan dan akan dan lain-lain tanpa kita sadari umpan yang akan kita gunakan yang berbahan dasar yang memang sudah mengandung protein karena sebeberapa artikel saya pernah membaca semakin besar kadar protein pada umpan semakin kemungkinan besar umpan tersebut akan bagus dan akan jalan saat kita memancing untuk masalah berbicara protein silahkan teman-teman cari saja kadar bahan dasar umpan yang banyak mengandung protein tapi tanpa kita sadarin pun kita tanpa harus mencari informasi kadar protein bahan dasar ABC dan lain-lain sebenarnya sering kita gunakan dalam menggunakan saat membuat umpan yang kita buat itu mulai dari susu keju deho anjiran pun itu tanpa kita sadari kadar proteinnya cukup tinggi seperti deho kroto dan lain-lain nah jadi gimana nih bang tetapi saya tetap terlihat aja padahal bahannya hampir sama katanya menggunakan ini 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 nah yang perlu diperhatikan adalah settingan takaran bahan mungkin hampir sama semua pemancing menggunakan bahan dasar itu-itu aja yang membedakan adalah takaran atau settingan nah jadi settingannya harus seperti apa settingannya pertama kalian harus ketahui target ikan yang akan kalian pancing itu misalkan jenis ikan rame ikan sedang ikan indokan dan ikan garum atau ikan galapung dan lain-lain kenapa kita harus tahu karena dari jenis-jenis jenis tersebut settingannya pun bisa berbeda kenapa misalkan kita target ikan ikan rame untuk simpelnya ikan rame mungkin bagi teman-teman angler yang udah tahu udah nggak aneh lagi semakin kecil ikannya semakin perlu amisan yang kita gunakan misalkan contohnya dari deho jadi semakin kecil ikannya semakin perlu amisan dari teho itu muda disambel dan lain-lain pokoknya jadi semakin besar ikannya semakin perlu pada proteinnya terutama wanginya juga untuk misalkan masih perlu tetapi master yang menoncol adalah aroma wanginya untuk aroma wanginya teman-teman bisa menggunakan bahan alami seperti pandan serai salam dan lain-lain atau bisa menggunakan bahan dasaran umpan yang memang udah ada aroma wanginya seperti umpan kukus udah ada yang wangi kelapa ada wangi pisang atau umpan serbuk dan lain-lain nah itu perlu kalian perhatikan untuk bahan dasar sebenarnya itu-itu aja biasanya Bang saya mau umpan kukus nih apa aja nih umpan jagung sebenarnya di YouTube juga atau teman-teman juga mungkin hampir sama bahan dasarnya gitu-gitu saja tetapi yang mungkin ada sedikit perbedaan dari segitakan atau settingan jadi yang perlu diperhatikan adalah settingan nanti di kolam jika kita menggunakan essence deho dan protok itu yang harus kita perhatikan jadi ketahui dulu target ikan kita besar atau kecil itu yang pertama Oke yang kedua adalah masalah essence Nah setelah kita mengetahui target kita umpan kita kita udah menentukan jenis lupan yang akan kita pakai baru kita menentukan jenis essence untuk masalah essence ini sebenarnya bisa dibilang bermain essence itu gampang-gampang susah Kenapa bisa dibilang gampang jika kita udah menemukan setelan umpan kita dengan essence kita kita mancing kemanapun mungkin setelannya nggak jauh berbeda mungkin dikit berbeda saja jika kita bermain di kolam A mungkin sekian tetes di kolam B mungkin bisa lebih atau kurang dan bisa dibilang susah jika kalian belum benar-benar paham yang atau baru mengenal dunia essence pasti akan kebingungan nih Bang ini harus menggunakan berapa tetes ini kenapa saya kasih sekian tetes hasilnya reaksinya seperti ini seperti ini gitu jadi untuk masalah essence ini teman-teman terutama buat kalian yang masih popular sebenarnya essence itu tidak ada besaran pasti takaran pasti katanya juga tidak bisa diprediksi Bang ini pemakaian berapa tetes di kolam ini di kolam ini ya mungkin untuk si pengoplos tersendiri atau si penjualnya sendiri itu menyerangkan untuk dasarannya atau takaran dasarnya pasti si penjual atau si pengoplos sendiri itu memberitahu kepada kalian gunakan bahan apa dasaran takarannya dari 4-10 tetes nah disitulah kita harus menggunakan feeling kita jadi selain umpan essence feeling kita juga harus harus benar-benar dipakai itu kita harus berlatih feeling kita ini apakah kurang apakah lebih dan kita harus menggunakan jenis essence manakah yang harus kita gunakan untuk jenis ikan kecil atau ikan rame eh ikan besar nah karena si pengoplos biasanya men setting sedemikian rupa si esen pengoplosan tersebut dengan menonjolkan beberapa karakter aroma misalkan aroma eh biasa yang yang pernah saya buat adalah kemangi serai jadi esens tersebut kita tonjolkan aroma kemangi serai karakternya untuk segi karakter ikannya pun udah kita setting apakah cocok dengan ikan kecil atau ikan rapi atau misalkan jenis esens oplosan merek lain pasti semua sudah setting oleh sepengoplos itu sendiri untuk ikan rameka untuk ikan besar kah nah jadi tips buat teman-teman memilih esens terutama buat kalian yang masih kebingungan nih karena sekarang ini adalah tahun 2021 bukan 2010 hampir rata-rata semua pola pemancingan diperbolehkan menggunakan esens jadi pasti buat teman-teman nih yang merasa kebingungan biasa enggak bermain esens sedangkan yang lain bermain esens waduh bang ketinggalan sekarang nggak pakai esens kelas cepat sama yang pakai esens tapi saya masih bingung harus memilih esens mana sedangkan penjual pengoplos dimana-mana banyak apa tersedia walaupun itu judulnya sama atau karakternya sama misalkan esens oplosan melatih serai si A melatih serai si B mungkin untuk segi judulnya atau karakternya sama tetapi pasti pengoplosnya berbeda hasilnya pun pasti akan berbeda nah jadi buat teman-teman nih terutama buat kalian yang sedang mencari esens seperti apa silahkan kalian bebas memilih esens merk apa saja kalian mau mengoplos sendiri sekarang udah banyak video-video yang belajar mengoplos sendiri atau menjual di toko offline di toko online cuman saya sekedar memberikan tips kepada kalian gunakanlah esens buat kalian dulu nih gunakanlah cari atau cari esens yang memang karakter aromanya wangi gurih amis atau gurih ke amis karena apa jika kalian baru belajar atau baru mencoba di dunia esens kalian langsung mencari esens yang memang karakternya keras karena esens itu karakternya ini ada yang soft medium sampai yang keras strong nah jika kalian langsung bermain di esens karakter yang memang jenis galak lah kalau kata orang kolam bilang esens galak salah takaran bisa berakibat fatal jika kalian tidak tahu dosisnya kurangnya seperti apa lebihnya seperti apa karena yang sulit itu adalah mencari setelan settingan karena di setiap kolam pasti settingan yang berbeda mungkin kata si menjual kasih aja 10 tetes kasih aja 7 tetes mungkin di kolam kalian tempat memancing hasilnya bisa berbeda apakah mungkin terlalu kencang 10 tetes atau masih kurang nah jadi saya sarankan buat teman-teman cari dulu esens yang aromanya soft atau medium biasanya untuk aroma soft atau medium seperti itu jauh dari kata ada overdoses jadi untuk penggunaan 10-15 tetes kayaknya masih aman tapi tergantung si pengoplos itu sendiri jadi usahakan cari dulu esens yang memang karakternya aromanya soft atau medium wangi gurih amis betul tips atau saran dari saya jadi buat kalian yang cari esens membeli esens silahkan kalian bebas mau esens mark apapun di tokoan toko open silahkan tapi tanyakan dulu ini karakter esensnya seperti apa untuk target ikannya seperti apa dan biasanya yang lebih pusing lagi lebih rumit lagi pasti buat teman-teman esens itu ada yang memang cocok buat musim hujan cuaca ekstrim atau cuaca panas dan lain-lain nah untuk itu teman-teman silahkan tanyakan kepada si pengoplos atau si penjual esens itu sendiri oke itu untuk masalah esens nah yang sering terjadi lagi adalah yang sering ditanyakan kepada saya dan hampir rata-rata yang menanyakan kasusnya seperti ini bang saya udah beli esens dari yang termurah sampai yang jutaan udah habis uang berapapun saya beli esens tetapi hasilnya kenapa masih sama saja tidak ada pengaruhnya sampai bisa dibilang kapok untuk membeli esens nah saya coba tanya coba settingan umpannya seperti apa karena selain esens jadi percuma kita menggunakan esens sebagus apapun semahal apapun tapi kalau settingan umpannya ini enggak padu dengan esens tetap aja hasilnya mungkin nggak akan maksimal gitu nah yang sering terjadi adalah kasus seperti ini menggunakan esens dipadukan dengan jenis umpan aroma yang memang udah wangi nah itu adalah biasanya kesalahan yang sering terjadi dilakukan oleh teman-teman yang masih baru belajar di dunia esens dan biasanya si pengoplos atau si penjual itu pun menyarankan usahakan gunakan esens ini dengan atau dipadukan dengan umpan yang aromanya warna kamis kanyir burih atau netral sekalian karena apa karena biar memaksimalkan aroma esens itu sendiri karena si esens itu dibuat oleh sepengoplos udah mempunyai karakter misalkan ulasan yang sering saya buat atau yang sering saya pakai ke manisere jadi umpan yang kita gunakan ya harus aroma wangi ke manisere yang harus menunjukkan tapi jika teman-teman menggunakan umpan dasaran pisang atau jagung bakar dan lain-lain sekarang banyak nih umpan-umpan jadi atau umpan-umpan serbuk yang memang udah karakternya udah wangi bukan tidak akan jalan atau bukan tidak akan dimakan oleh ikan tetapi hasilnya tidak akan maksimal jadi buat teman-teman usahakan gunakan jika menggunakan esens gunakan bahan dasar umpan yang enggak wangi kecuali kalau teman-teman mempunyai esens yang karakternya yang memang karakter gurih habis bisa dipadukan dengan umpan aroma wangi atau berbicara lagi dengan masalah ikan jenis-jenis indukan mungkin sebagian atau bisa digunakan dengan atau dipadukan dengan umpan wangi itu esens dengan umpan wangi bisa cocok jika kita bermain di kalapung misalkan mungkin bisa cocok tetapi tetap juga kita harus tahu dulu karakter esensnya seperti apa gitu Nah itu adalah yang sering terjadi dan sering apa ya sering tanyakan juga oleh teman-teman englar itu kepada saya kasus seperti itu memadukan esens dengan umpan aroma wangi jadi jika teman-teman menggunakan esens sudah jangan menggunakan umpan aroma wangi maksimalkan aja aroma esens yang akan kita gunakan karena si umpan wangi ini dibuat sebagai pengganti esens jadi jika kalian mau menggunakan esens umpan dasaran wangi kalian nggak udah nggak perlu lagi pakai esens itu bukan berarti dalam nggak jalan tetapi hasilnya mungkin tidak maksimal nah terus Bang nih untuk masalah takaran untuk masalah takaran berbeda yang berbeda lokasi pasti berbeda takaran yang susah itu sebenarnya cari setelan settingan di kolam tersebut mungkin di kolam A kita bermain esens 10 tetes mungkin di kolam B kelebihan 10 tetes atau bahkan dua kali lipatnya bisa 20 tetes nah sebenarnya itu yang sulit dicari tapi jika kita udah tahu patokannya kita udah tahu hasilnya misalkan Oh ini esen kurang ini esen kekencangan mungkin kita tahu harus kita apakan di umpan tetapi mungkin buat teman-teman yang masih pembela yang baru tahu nih pasti merasa kebingungan di saat ikan makannya waduh ikan makannya kayak gini reaksi pelampungnya nggak enak ini apakah kelebihan apakah kekurangan pasti kebingungan nah mungkin sedikit eh apa kunci dari saya simpelnya seperti ini mungkin kalau saya pribadi mungkin teman-teman yang lebih tahu engler yang lain juga atau master-master yang lain yang nonton video ini silahkan kalian tambahkan saja jika ada kekurangan dari saya kalau patokan dari saya adalah bermain esens itu adalah 12 tenggelam itu udah pas akaran esens jika lebih dari tiga biasanya 123 dia tenggelamnya itu enggak enggak galak itu kurang atau sebaliknya tanpa reaksi dulu langsung tenggelam tenggelam biasanya itu kekencangan cuma narik 5-8 ekor terbakar paling banyak 10 ekor udah berhenti nah itu biasanya kekencangan itu kalau pengalaman saya pribadi siapa tahu buat teman-teman teman-teman dia bisa bermanfaat mungkin buat teman-teman juga yang lebih tahu yang udah pengalaman silahkan jika ada kekurangan atau kesalahan silahkan kalian tambahkan di kolom komentar tapi simpelnya patokan bermain esens kalau dari saya seperti itu jika 12 kali sentuhan pelampung saat makan ikan lalu tenggelam itu udah pas tapi jika lebih dari tiga dia tenggelam itu enggak enggak galak turunnya kaleng itu berarti kurang kita taikan dosis kalau saya pribadi kita taikan dosis tapi untuk masalah jika kekencangan biasanya tanpa ada sentuhan atau satu kali sentuh langsung tenggelam satu kali sentuh langsung tenggelam itu biasanya kekencangan dan tergantung karakter esens juga ternyata selama pengalaman saya karakter jenis-jenis esens galak seperti itu reaksi makannya bahkan tanpa ada sentuhan langsung tenggelam langsung tenggelam itu adalah karakter-karakter esens yang memang karakter esens galak kalau kata orang kata orang hilang itu jadi karakter esens itu beda-beda ada yang dapat start di awal untuk lomba enggak perlu lama masih menunggu 12 langsung tenggelam pengennya udah satu tenggelam satu tenggelam satu tenggelam untuk ikan-ikan balap tapi jika untuk ikan-ikan yang memang ikannya enggak balap atau kalau katakanlah ikan normal kalau patokan dari saya adalah seperti itu 12 tenggelam itu baru udah pas itu aja patokan dari saya nah jadi untuk masalah esensi ini jadi nggak bisa diprediksi bisa diprediksikan ini berapa tetes kira-kira tetapi kita udah bisa kita udah mempunyai bahan apa dasaran takarannya dasaran takarannya kita udah punya jadi biasanya si penjual atau si pengurus itu sendiri udah punya dasaran takarannya misalnya gunakan dasarannya itu di lima tetes itu lima tetes itu dasaran terendah biasanya nah berarti teman-teman silahkan mainkan dosisnya mungkin bisa di 7 bisa di 8 bisa di 10 itu teman-teman nah itu untuk masalah esensi jadi yang pertama adalah dari kesimpulan adalah usahakan jika kita bermain esens jangan gunakan bahan dasar upan aroma wangi untuk yang kedua adalah ketahui bu target ikan yang yang akan kita gunakan lalu kita menentukan jenis esensi akan kita pakai yang akan kita beli jadi untuk pemula saya sarankan teman-teman yang baru mengenal dunia esensi gunakan dulu esensi yang mencari aromanya sob atau medium jangan dulu aroma yang memang udah aroma yang bener-bener strong atau galak karena untuk menghindari takutnya nanti teman-teman malah overdosis karena karakter seperti esensi seperti itu jika dosis kelebihan ya mungkin untuk tarikan di awal kita meter habis tapi untuk kedepannya ke setelah 15 menit kedepan atau setengah jam kedepan kita udah berhenti berbeda dengan jenis esensi karakter yang memang aromanya sob atau medium gitu walaupun lambat tetapi selama ikan masih ada di kolam ada di lapak kita kita bisa jalan terus jadi karakter esensi itu banyak sekali luas sekali jadi selama ini enggak ada takaran pastinya besaran pastinya seperti apa jadi hanya jam terbang pengalaman kalian yang menentukan dan usahakan feeling kita sambil kita memancing kita harus sambil kita asah apakah ini apa yang kurang nih apakah umpannya yang kurang apakah esensinya yang kurang jadi dalam hal memancing itu tidak hanya mengenalkan umpan maupun esensi percuma esensi sebagus apapun semahal apapun jika setikan umpannya masih kurang pas pasti hasilnya kurang maksimal jika dua-duanya udah bagus dua-duanya udah bagus feeling kita masih masih kurang pasti hasilnya kurang maksimal jadi satu persatu kita perbaiki umpannya kita udah bagus esensinya udah bagus sudah jalan feelingnya sedikit demi sedikit kita asal dan yang terakhir adalah skill juga kita harus asal jadi umpan esensi feeling feeling menentukan esensi umpan kurang lebihnya sampai menentukan spot ikan di lapak kita yang terakhir adalah skill kita juga harus sedikit demi sedikit harus di biasa Oke mungkin kita cukup sampai disini saja sharing kali ini ini hanya sekedar berbagi pengalaman bukan bermaksud untuk menggurui kalian atau berlaku sojak udara atau hebat dalam hal memancing tetapi saya hanya sekedar berbagi pengalaman saja buat teman-teman karena sering yang menanyakan kepada biasa lewat WhatsApp maupun lewat komentar video makanya saya buatkan video buat teman-teman ini hanya sekedar patokan karena fakta di lapangan mungkin bisa saja berbeda beda lokasi pasti akan berbeda tapi setidaknya ini adalah gambaran buat teman-teman yang sedang mencari informasi seputar esensi Oke mohon maaf jika ada salah salah kata selama saya membawakan atau selama saya sharing saya ucapkan terima kasih mudah-mudahan teman-teman englar dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dilancarkan dan dipudahkan disini amin Oke untuk selanjutnya tunggu video selanjutnya mudah-mudahan ada video-video yang dapat bermanfaat buat kalian yang buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dulu Oke cukup sekian dari saya selamat berjumpa lagi di video selanjutnya salam satu hobi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh